Kembali di kabar pagi pemirsa jelang Pilpres 2024 sejumlah toko nasional yang digadang-gadang maju sebagai calon presiden terus mencari dukungan masyarakat. Di Surabaya Anies Baswedan menebar benih ikan, sementara di Pati, Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengecek pembangunan jembatan Juwana dan Puan Maharani menghadiri acara konsolidasi PDIP di Boyolali, Jawa Tengah. Calon presiden Anies Baswedan melakukan kunjungan di beberapa kota di Jawa Timur sejak Kamis lalu dan kemarin adalah hari terakhir Anies Baswedan berada di Surabaya sebelum kembali ke Jakarta. Di Surabaya Anies Baswedan mengikuti kegiatan menebar benih ikan di Taman Ekspresi Kali Asin, Surabaya. Anies mengajak masyarakat agar gerak menebar kebaikan bisa diteruskan dan seluruh sektor pemerintahan untuk menjadi penggerak kebaikan dari hal sekecil apapun. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan sidak pembangunan jembatan Juwana Pati yang ditargetkan rampung bulan Maret untuk mengatasi kemacetan arus mudik dan membalik lebaran. Sidak dilakukan lantaran banyak masyarakat mengeluhkan jalan pantura Pati Rembang, macet. Jembatan Juwana Pati yang pembangunannya dimulai sejak Agustus 2022 merupakan satu dari 37 jembatan yang diganti dan ditargetkan dapat selesai sebelum mudik lebaran 2023. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sintang, Kelimatan Barat. Ia mengharapkan dengan dibangunnya waterfront Kabupaten Sintang terbebas dari banjir. Puan juga berjanji akan memperjuangkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Tim Tihuan mengabarkan